Silahkan yang masih baru masuk, silahkan absen dulu ya. Seperti biasa, kita taruh di chat. Jadi hari ini kita akan membahas tiga materi di hari keempat ini. Yang pertama, mengatasi serangan pada jaringan. Kemudian merancang pemulihan jaringan. Dan kita nanti juga akan bicara tentang mengembangkan service level agreement. Ya, gitu. Bentar, saya ini dulu. Bentar, saya ini dulu. Bentar, saya ini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi terhubung dengan internet ya. Serangan ini berakibat macam-macam. Serangan ini juga periodenya juga tidak bisa diperkirakan. Tapi sebelum kita bahas secara teknis, ini gambaran secara ringkas saja, bahwa di Indonesia ini sekarang mungkin sekitar udah 10 tahunan yang lalu, sudah ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya ID SIRTI. ID SIRTI itu tugasnya adalah melihat lalu lintas data yang masuk ke wilayah Indonesia dan mengamati pola-polanya terutama untuk situs-situs pemerintahan. Masuk universitas-universitas, situs-situs penting di bidang pendidikan. Apa yang mereka perhatikan ini adalah pola-pola paket yang ada, pola-pola serangan-serangan yang ada. Jadi pola-pola itu kemudian bisa diidentifikasi dan kemudian bisa diperkirakan kapan itu masuknya serangan menuju ke suatu wilayah tertentu. Karena kelihatan ciri-cirinya kalau suatu serangan itu mengarah ke wilayah tertentu. Jadi ID SIRTI punya peralatan banyak, scanner-scanner yang ditaruh di ruter-ruter pintu masuk menuju ke wilayah Indonesia. Itu harap bisa diketahui. Jadi kita sebagai jaringan orang-orang yang nanti akan berkecimpung di jaringan komputer, kadang-kadang kita juga harus bisa berkomunikasi dengan badan ini gitu ya ID SIRTI ini memangnya. ID SIRTI tulisannya ID, ya S-R-T-I-I gitu ya. Juga dicari ya di web. Jadi nanti kalian ya harus bisa berkomunikasi juga dengan mereka. Dan kita juga bisa minta tolong untuk di, coba di cek atau kita di scanner ya arah-arah menuju kita. Kalau di guna Dharma ini ada peringatan ya karena kita termasuk universitas yang besar. Kalau ada masalah dengan serangan-serangan cyber menuju guna Dharma, itu nanti ID SIRTI bisa memperingatkan gitu. Untuk supaya siap-siap karena sebentar lagi mungkin ya diperkirakan akan datang serangan jam sekian. Nah yang kayak gitu-gitu ya. Selain itu juga memang kita juga harus punya scanner-scanner ini gitu ya. Jadi memang awal untuk bisa mengatasi serangan adalah kita bisa mengidentifikasi serangan. Nah ini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Jadi kita yang harus tahu dulu pertama tentu saja apa jenis serangan yang mungkin pada kita. Makanya kita belajar dulu tentang kemarin vulnerability ya. Ada celah-celah keamanan yang mungkin terjadi di sistem kita. Nah celah-celah keamanan itu akan berhubungan dengan apa? Dengan serangan yang akan datang gitu ya. Nah mungkin ini yang pertama yang paling banyak itu adalah spoofing ya. Silahkan cari ya bagaimana teknik-teknik spoofing dilakukan. Jadi sekarang itu ada script kidis istilahnya. Orang-orang yang mencoba-coba dengan mencari skrip-skrip hacking di internet lalu mereka mencoba. Mereka nggak ngerti gimana cara kerjanya. Pokoknya nyoba aja. Mengikuti petunjuk menggunakannya saja gitu. Kadang-kadang orang-orang kayak gini tidak mempertirakan efek yang mungkin bisa terjadi ya. Karena bisa menimbulkan perusahaan juga ya. Untuk jaringan-jaringan yang biasanya level keamanannya tidak tinggi. Nah jadi kalian juga harus memahami ya. Spoofing ya. Spoofing itu seperti apa namanya. Kita itu melakukan apa spoofing itu ya. Ada penyamaran ya. Spoofing itu adalah bagaimana untuk kejahatan. Mengakses ilegal ya secara ilegal perangkat komputer ya. Apakah mobile, apakah server, atau email. Jadi kita dengan proses melakukan pemalsuan-pemalsuan IP address. Jadi dia membuat suatu keadaan di mana IP yang dia gunakan yang terlihat di dalam suatu sistem yang mereka serang itu adalah IP-IP yang dibolehkan. Jadi mereka menyamar ya sebagai IP address yang paling mudahnya seperti itu. Nah mengidentifikasi spoofing ya kita harus melihat paket-paketnya yang ada yang datang. Karena IP address itu kan levelnya level ke atas ya sedikit ya. Level di atas networking ya. Levelnya sudah masuk ke level high level ya. Di dalam lapisan OSI. Maka kita mendeteksinya harus turun ke level yang bawah ya. Jadi kita bisa melihat paket-paket yang ada ya. Kita capture paket-paket yang ada yang ada level networking ya. Lalu nanti kemudian ada duplikasi-duplikasi yang ditemukan gitu. Ya begitu nanti ada IP yang entah dari mana kok mengakui sebagai IP yang diperbolehkan di sana. Ya dan tentu saja itu akan terjadi duplikasi dengan IP yang aslinya. Nah gitu ya. Ini caranya kita bisa pakai white sharp ya. Jadi ada pilihannya kita bisa melakukan capturing paket ya. Nanti di sana kita lihat ya. Ada duplikasi IP address detektif ya. For siapa ya IP address itu ya. Dengan siapa gitu. Nah sekarang kita bisa langsung tuh nanti kita cari tuh ya. Kita bisa langsung melakukan locking di situ ya. Nah itu cara mengidentifikasi spoofing ya. Yang pertama. Paket sniffing juga bisa dilakukan di Linux misalnya ya. Di Kali Linux ya. Kemarin saya sudah minta kalian melihat Kali Linux dan kalau bisa jalankan ya. Sekarang Kali Linux bisa pakai live gitu ya. Jadi nggak perlu di install-install lagi. Ya langsung aja. Ya live jadi bisa kita gunakan gitu ya. Untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya itu adalah hacking. Ya tapi sebetulnya bukan hacking. Hacking atau cracking itu adalah penyalahgunaan ya. Dari sumber-sumber itu. Sebetulnya ini tools-tools untuk mengamankan jaringan juga. Ya. Jadi kita juga bisa melakukan paket sniffing menggunakan ethercap misalnya. Ya. Nah terus setelah itu ya kamu untuk melakukan pengujian misalnya silahkan login ke situs yang tidak menggunakan SSL ya. Secure socket layer ya. Itu bisa ditandai dengan tidak ada HTTPS di bagian URL. Ya di HTTP aja gitu. Nanti di situ kalau kita login maka user dan password kita akan muncul di ethercap sangat jelas. Sama halnya seperti kita menggunakan wireshark di Windows ya. Begitu. Ini ada beberapa ya contoh ya. Untuk sorry bukan kalau ini ethercap ya. Kalau ini ethercap. Nah untuk anti-snippingnya ya kita bisa menggunakan yang disebut dengan shell ARP ya. SHARP ya. Ini aplikasi untuk mode defensif ya. Ini juga bisa dipelajari lebih lanjut ya. Bisa dilihat bagaimana parameter-parameter sharp ya yang ada ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk mempertahankan dari pengendusan sniffing orang-orang lain ya. Ini kita pakai Kali Linux juga ya. Di situ ada ya Kali Linux juga ya. Pada saat proses ini ya nanti kita akan sistem kita itu akan ada sistem yang memonitoring di gateway ya tempat keluar masuk data. ya paket ya paket ya proses paket yang melakukan sniffing itu nanti akan kelihatan ya gitu. Nah kemudian juga ada penyerangan yang disebut dengan DOS ya. Denial of service ya. Lengkapnya DOSA ya. Denial of service attack ya gitu. Nah salah satu tools yang banyak digunakan oleh orang untuk melakukan penyerangan DOS ini ya itu adalah hook ya. Jadi hook ini nanti kalau kita jalankan ya ini kebetulan hooknya dibikinnya pakai Python makanya running pakai compiler Python ya. Gampang dia tinggal tulis aja HULK PY ya HTTP target serangannya terus tulis portnya yang mau diserang port yang mana gitu. Ya. Jadi cuma begitu doang tuh cara melakukannya gitu ya. Nah jadi HULK ini juga biasanya kita pakai untuk melakukan ngetes ya apakah sistem kita cukup kuat untuk menghadapi DOS ya. DOS ini penyerangannya itu akan apa? Akan cukup membahayakan ya DOS ini karena dia akan mengirimkan paket kecil-kecil ya atau bahkan paket besar-besar gitu ya. Yang dia kategorikan sebesar apa ya. Untuk menghujani web kita gitu, web server kita atau sistem kita. Sehingga akhirnya sistem kita kebingungan gitu ya ngeliat ini kok banyak permintaan ya saya mau menyelesaikan satu permintaan tapi udah ada lagi permintaan lain ya udah ada lagi, udah ada lagi sampai berjuta-juta permintaan di dalam waktu yang sama. Akhirnya si server biasanya akan berhenti di sini ya hal atau don misalnya. Ya kebingungan dia. Nah ini cukup berbahaya karena ini mengancam aspek availability ya. HULK ya itu tulisnya namanya HULK ya. Nah kita juga bisa ya melakukan di DOS deflate ya gitu untuk menghindari DOS deflate ya untuk menghindari serangan DOS ya. Jadi pola-pola serangan DOS itu sudah bisa kita tebak gitu ya. Jadi ini apa namanya serangan dan kontra, serangan dan kontra ya. Kontranya adalah paket di DOS deflate ya. Jadi bisa dicoba semuanya di Kali Linux ya. Coba nanti setelah host kita kasih DOS deflate-nya aktif ya. Jadi dia otomatis akan memblokir host-host yang melakukan penyerangan DOS ya gitu. Nah DOS ini sebenarnya masih banyak lagi tools yang bisa kita gunakan ya. Terutama tools-tools penyerangan yang memanfaatkan komputer lebih dari satu ya untuk DOS ya. Makanya DOS-nya berubah menjadi D-DOS namanya ya. Distributed Denial of Service Attack. Iya, D-Nial of Service Attack ya. Jadi begitu kira-kira. Nah jadi kalau di DOS tadi Hulk itu lawannya DOS deflate. Kamu boleh cari ya bikin list sendiri di situ. Dan kamu bagusnya juga dicoba ya. Lalu bikin tulisannya misalnya yang menginformasi pada orang lain misalnya. Ini ada menu ya, satu kolom itu menunjukkan serangan. Kemudian di kolom serangan itu tulis tools-toolsnya ya. Serangannya namanya apa dulu ya, nama serangannya apa. Tadi kan misalnya ini DOS ya. Terus tools untuk DOS apa saja di situ. Ya, coba satu-satu perbandingkan satu sama lain mana yang paling enak, paling tidak. Kemudian kolom yang kedua ya kamu isi juga di situ adalah antinya. Anti serangannya, tools anti serangannya ya. Anti DOS misalnya. Ya, tulis di DOS deflate. Ini salah satunya. Cari lagi yang lain ya. Bikin lima-lima perbandingkan. Ya, kira-kira lalu pertandingkan gitu setelah dibandingkan terus dipertandingkan. Ya, pasang dulu perlindungannya kemudian serang pakai DOS ya. Pakai tools DOS misalnya. Nah, dari situ nanti kamu akan melihat gimana software-software ini bekerja. Ya, dan kemudian bikin analisisnya mana yang paling bagus nih dari sekian banyak. Itu juga bisa jadi skripsi tuh yang gitu-gitu. Ya, yang jelas perbandingannya tentu saja kalau pakai skripsi, harus adil, fair ya. Jadi, harus apa namanya sesuai dengan kaida-kaida ilmiah. Perbandingannya jangan semut lawan gajah gitu. Tapi ya, semut sama semut gajah lawan gajah gitu. Bisa juga tuh kayak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ya ada SQL injection. SQL injection ini kalau sekarang mungkin nggak terlalu ini. Karena sudah antinya sudah banyak. Ya, tapi ada pencegahannya ada menggunakan SQL Map. Jadi, ini salah satu tools dari Python ya. Jadi, untuk menghindari serangan SQL injection. Jadi, tulisan URL yang ada di atas itu, yang ada di browser itu, itu bisa di-edit ya kalau SQL-nya terbuka. Sehingga kemudian si orang yang mengedit itu akan punya akses yang lebih jauh dari sekedar akses yang diberikan secara normal gitu ya. Sehingga kemudian dia bisa melakukan probing, fingerprinting, atau mendapatkan informasi-informasi secara ilegal dari web server yang kita punya. Itu SQL injection. Ya, itu menyerang kelemahan di database kita ya, gitu. Akses terhadap database kita. Jadi, begitu ya. Jadi, ini salah satu counternya daripada SQL injection adalah SQL Map. Pengecekannya mudah ya. Tinggal SQL Map tulis alamat webnya ya dengan perintah-perintah SQL yang ada di dalamnya. Ya, nanti apa yang bisa, yang apa, kelemahannya nanti akan keluar di situ ya. Ini contohnya ya, ini bisa terdapat tuh ya, informasi, ya, informasi skemanya apa. Terus pases DB-nya itu ya, apa saja yang bisa dilihat. Ya, jadi itu ada di SQL Map. Nah, ini ya, get parameter ID is vulnerable. Jadi, kita bisa mengetahui dengan SQL Map itu mana yang kira-kira perintah SQL yang berbahaya. Yang nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ya, ini kita dapat nih, ya. Ternyata get parameter ID nih, ya, gitu. Jadi, itu mendapatkan nama database-nya. Jadi, percobaan-percobaan ini kemudian, ya, ini bisa sampai, apa namanya, kita mendapatkan informasi field yang ada di dalamnya. Ya, gitu. Kita kemudian pakai SQL Map itu juga, ya. Map, siapa? Si SQL Map itu akan memberikan informasi tentang informasi yang kritis yang bisa diakses oleh orang lain. Ya, nah, jadi kita mengetahuinya tuh, ya. Makanya kita kemudian mencegah informasi-informasi itu dipakai oleh orang lain, ya. Bisa kita ganti dengan mekanisme yang lain, ya. Kita bisa ganti dengan, apa namanya, apa yang tampil itu nanti bisa kita, dengan SQL juga tentu saja, ya. Kita bisa tutupi, ya, tidak kita gunakan skrip-skrip yang tersebut atau kita manfaatkan atau kita ganti skrip-nya dengan skrip yang lebih aman, ya, dalam proses akses database di web server kita, ya. Nah, itu, ya. Ini beberapa serangan aja yang banyak. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, yang bisa dibikin, apa, bisa, apa namanya, bisa Anda pelajari semua, nih, tawan-tawan pelajari, ya. Tapi ini beberapa serangan yang cukup populer yang terjadi, ya. Nah, kemudian kita akan sekarang, ya, selanjutnya, kita akan bicarakan tentang bagaimana merancang pemulihan jaringan. Saya selalu ininya, ya. Bagaimana merancang pemulihan jaringan. Kita bisa kelihatan, ya. Bagaimana merancang pemulihan jaringan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makanya catatan yang pertama jangan membuang data, jangan menghapus data apapun kalau terjadi apapun. Dan tentu saja sebagai pencegahannya adalah kita harus selalu membuat cadangan data yang bagus. Yang bagus itu artinya terjadwal dengan baik dan penyimpanannya aman. Nah, terkait dengan pemecahan masalah, begitu terjadi gangguan sistem, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, memang langkahnya adalah kita harus identifikasi masalahnya dengan benar. Ya, bagaimana menginfeksi masalahnya? Kita ambil fakta-faktanya. Ya, fakta-fakta yang ada dari masalah yang terjadi. Ya, fakta-fakta ya, kemudian setelah itu baru menentukan secara teoritis ya, apa penyebabnya kejadian-kejadian ada di fakta tersebut. Ya, dan langkahnya juga uji teorinya ya, untuk menentukan penyebab tadi benar enggak ya, kalau kita sudah dapat beberapa istilahnya apa, beberapa kecurigaan gitu, kecurigaan itu kita tes sekali lagi untuk memastikan bahwa kecurigaan itu benar atau tidak. Baru bikin action plan ya, lalu menguji semuanya ya, jalankan plannya sambil diuji ya, kira-kira sudah benar belum menyelesaikan masalah. Ya, kalau belum menyelesaikan masalah ya, kita faktanya diulang lagi, ditelah lagi ya, gitu ya, setelah itu lakukan tindakan dan setiap yang kita lakukan kita dokumentasikan dengan sangat lengkap ya. Oke, nah, ini dalam hal proses pencegahan sebetulnya ya, kita bisa melakukan troubleshooting yang rutin gitu ya, kita bisa membaca ya, sistem log ya, kita bisa membaca indikator-indikator yang diberikan oleh sistem operasi ya, ya, terkait dengan apa, dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam jaringan ya, makanya troubleshooting dasar ya, pemeriksaan rutin terhadap indikator-indikator tertentu ya, itu harus dibikin listnya ya. Begitu kita menemukan hal-hal yang misalnya ya, ini kelihatan tuh ya, jaringannya kok tidak terkoneksi gitu, ya, kondisi tidak terhubung ya, yang diberikan oleh sistem operasi Windows disini ya, ya, kita periksa ya, indikatornya kan, sudah kita periksa kan, oh ini nggak terhubung ya, klik di sana, lihat konfigurasinya IP-nya benar nggak, DHCP-nya udah dapet belum gitu, ya, ya, oh ternyata, memang nggak dapet nih gitu, ya, baru mulai melakukan pemeriksaan perangkat peras, ya, kita lihat di situ, ya, yang paling deket kabelnya, ya, atau kalau pakai wireless, ya, lihat apakah wireless-nya nyala atau tidak, gitu, lihat router wireless-nya atau access point-nya, ya, lihat juga laptop-nya dulu misalnya, ya, baru pemeriksaan perangkat peras juga, ya, gitu, lalu periksa, kita uji, lihat satu-satu ini benar kok, ya, kabelnya nggak ada masalah kok, kenceng semua, ya, misalnya, ya, gitu, lalu kita ulangi sampai ketemu, ya, kalau memang konfigurasi, kalau ketahuan ininya rusak, ya, sudah, langsung kita lakukan penggantian kabel, ya, nah, beginilah cara mengidentifikasi, ya, melakukan troubleshooting dasar, ya, dan biasanya kita pakai tools, ya, lebih enak, ya, pakai tools untuk memeriksa secara broadcast misalnya, ya, kalau jaringan kita sudah banyak. Nah, kita juga harus aware dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, ya, di lingkungan kita, ya, jadi umumnya biasanya masalah yang terjadi itu gara-gara power, ya, gitu. Itu biasanya yang kita curiga yang pertama, ya, jadi untuk menghindari masalah dengan power, ya, tenaga-tenaga listrik yang bermasalah, makanya uang server harus punya UPS, ya, UPS. UPS itu seperti baterai cadangan, ya, UPS ini cukup mahal, ya, gitu, ya, cukup mahal juga, ya, ya, karena UPS ini kemampuan menyimpan daya listriknya itu juga terbatas juga, ya, ada yang kuat 1 jam, ada yang kuat 3 jam, ada yang kuat 6 jam, makin banyak, makin besar baterainya, makin mahal UPS-nya. Nah, perhatikan juga, ya, kerapihan dalam instalasi kabel jaringan itu juga membuat keadaan server itu menjadi lebih panas, itu juga merupakan apa, penyebab terjadinya masalah, ya, hati-hati, ya. Suruh ruangan, kelembaban, kerapihan instalasi jaringan, ya, itu juga termasuk hal-hal yang harus ditemukan. Nah, kemudian juga lakukan apa, troubleshooting pada router, ya. Yang paling penting untuk dilihat, ya, di dalam sistem router itu periksa routing tabelnya, gitu, ya, routing table. Nah, kemudian ini ada beberapa tools yang bisa digunakan, ya, Sol IP Route, ya, Ping Threshold, ya, atau Telnet, atau SSA, Ini bisa kita lihat kegiatan-kegiatan routing yang dilakukan oleh router, sebuah router. Sebuah host ke host yang lainnya, misalnya, gitu, ya. Jadi hubungan itu bisa kita lihat dengan tools-tools ini, ya. Nih, misalnya, ini ada beberapa perintah, ya, Sol IP Route itu ada beberapa parameter. yang connected, ya, yang addresses, ada RIP, itu berarti protocol RIP, ya. IGRP itu protocol RIP, ya. Yang static route, gitu, nah, ini banyak, nih. Ini semua tema-tema ini, ya, dipelajari lebih lanjut, ya, apa sih protocol RIP, apa sih IGRP. Tapi kelihatannya kan semua sudah mendapatkan jaringan komputer, ya. Ping, itu yang paling tua, ya, untuk ngecek suatu koneksi terhubung atau tidak. Trash route juga, begitu juga, ya, termasuk perintah yang paling tua, juga, ya, di garingan komputer. Dia akan mengecek rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Nah, MTR juga, begitu, ya. Satu nama juga, ya, maksudnya yang membedakan cuma nama, gitu, tapi fungsinya sama dengan trash route. Kemudian, ini kalau kita contoh menggunakan alat diagnostik jaringan, ya, MTR. Kita bisa masukkan tuh host-nya, ya, namanya apa. Nah, gitu, itu bisa pakai Kali Linux, ya, Kali Linux ada, gitu, ya. Nah, jadi gitu, ya. Nanti akan kita kelihatan tuh, ya, perhatikan loss-nya berapa. Nanti kemudian alamat numerik, ya, biasanya langsung diketahui, ya, dengan list host name yang dilewati oleh data tersebut, ya. Jadi, kalau kita tulis guna Dharma ACID di sini, nanti, ya, lokasi kita menuju guna Dharma ACID itu nanti akan terlihat kemana, gitu, ya. Kalau nggak ada masalah, maka akan terjadi apa? Akan terjadi hubungan dengan cepat. Kita tidak akan menunggu lama, gitu. Nah, ini juga sebagai contoh, ya, kita bisa, apa namanya, men-setting MTR untuk menampilkan kedua nama host dan nama IP numerik yang digunakan. Ya. Perintahnya, ya, MTR min B, ya, guna Dharma ACID. Nah, kita juga bisa menggunakan flag C, misalnya, untuk membatasi jumlah ping, misalnya. Bisa mengatur mode laporannya untuk tampilan laporannya dengan kasih minus R, ya, gitu, ya. Dan bisa pakai bersama-sama, ya, antara minus C dengan minus R itu sebagai parameter untuk melakukan, ya. Kalian memang harus nyoba sendiri, nih, ya, gitu. Nah, ini beberapa tampilan yang kita bisa lihat, ya. Untuk melakukan probing, untuk melakukan tracing route, ya, route ada dua titik, yaitu kita dan guna Dharma ACID, ya. Outputnya, tampilannya juga kita bisa lakukan sesuai itu, misalnya dengan O, ya. Untuk penampilannya aja. Nah, kalau ini berhubungan dengan ICMP ECHO-nya, ya, mau merubah nilainya berapa, ya, untuk ICMP ECHO. Ini adalah paket untuk melakukan pengecekan, ya, kontrol, ya, paket kontrol untuk melakukan pengecekan ICMP ECHO, ya. Bagaimana itu bekerjanya, ya, dibuka lagi pelajaran jaringan komputernya, ya, ICMP ECHO. Termasuk juga, ya, untuk melihat UDP juga, ya, datagram UDP juga kita bisa lakukan dengan kasih parameter UDP, ya, atau juga kasih parameter TCP, ya. Nah, apa sih TCP sama UDP? Masih ingat, ya, ya. Kalau TCP itu harus handshaking, tapi kalau UDP tidak, tidak harus handshaking. Makanya kontrol-kontrol seperti ICMP itu pakai UDP biasanya, gitu, ya. Nah, kemudian di sini ada hub maksimum, ya, hub maksimum, kita bisa ngecek, ya, seberapa paling panjang, ya, hub untuk bisa mendekati suatu estimation dari host-nya, ya, gitu. Bisa pakai flag M, ya, untuk mengukur jarak lah itu istilahnya, gitu, ya. Dan MTR juga bisa melihat, memeriksa kualitas jaringan, ya, mengatur ukuran paket yang digunakan dalam byte, ya, pakai minus S, ya, itu salah satu parameternya, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, MTR report-nya nanti bisa dilihat isinya seperti apa. Nah, untuk melakukan diagnostik ini juga, ini, ya, ada web-web gratisan yang bisa dicari, ya. Ya, ada misalnya, apa ya, kamu boleh carilah misalnya, ya. Kalau nggak salah, saya pernah pakai namanya is server is done, apa gitu, ya, kalau nggak salah, gitu, untuk ngecek server is done. Karena waktu itu saya hampir frustasi untuk masuk ke website instansi tertentu, gitu. Ya, kebetulan waktu itu harus mengumpulkan proposal di hari terakhir, ya, karena saya lagi banyak perjalanan, jadi terpaksa saya mengumpulkan di hari terakhir. Ya, ternyata hari terakhir semua orang mengumpulkannya dari seluruh Indonesia. Akhirnya nggak bisa masuk. Kalau masuk itu lama sekali, gitu, bahkan gagal, gitu. Makanya kemudian saya menggunakan, melakukan threshold kayak begini, ya, modelnya kayak MTR gini, tapi pakai web-based, ya, web-based MTR. Ya, atau saya namanya itu apa ya, lupa itu situsnya namanya, ya, bisa cari aja, ya, gitu, untuk mengetahui suatu server itu atau done atau tidak. Ya, nanti yang keluar informasi-informasi yang sama seperti yang ditampilkan di MTR ini, ya. Nah, ini MTR report-nya, tuh, ya. Di sini ada sampai 40% loss-nya, tuh, berarti ada mogok, tuh, di sana, ya. Nah, kemudian di Linux juga ada tools yang namanya Lainis, ya, Linux Editing Tools, ya, untuk mengaudit sistem Linux, ya. Jadi, dia melakukan scanning dan mencari kelemahan yang mungkin ada, ya. Ini cara install Linux-nya, ya, Lainis ini, ya. Langsung setelah itu dijalankan, ya. Bentukan sistem, nah, ini langkahnya menggunakan Lainis, ya. Bentukan sistem operasi, ya. Kemudian cari alat-alat operasinya yang tersedia, ya. Lalu tes dengan memanfaatkan plugin-plugin yang sudah aktif, ya. Tesnya sudah di kategori-kategorikan dalam plugin, ya. Tes keamanan juga kita bisa berdasarkan kategorinya, lalu kemudian tampilkan laporan hasil status keamanan. Ya, coba sambil iseng-iseng, ya, ini. Jadi, pakai kali Linux-nya untuk mencoba-coba, ya. Jadi, kita mulai itu dari script kidis memang, ya. Jadi, cuma bedanya kita dengan script kidis adalah dia hanya menggunakan, tapi kita mendalami, ya. Gimana caranya sih sebenarnya bekerjanya, gitu. Ya, itu yang paling penting. Saya juga akan selalu senang kalau dapat tools-tools baru, ya. Saya bisa langsung coba, ya, sambil melihat parameter-parameternya, sambil melihat bagaimana caranya, gitu. Tips-tips-nya, gitu, ya, dari suatu tools. Ya, ini perintah untuk melakukan scanning menggunakan linis. Kemudian ini hasilnya, ya. Apa saja komponen yang diperiksa, ya. Lainis modul, terus kemudian apa yang ada. Nah, terkait dengan pemulihan bencana, ya. Pemulihan bencana, ya. Kejadiannya tidak dapat diprediksi kalau bencana itu. Dan, tapi sangat merusak. Ya. Jadi, kita harus bisa pemulihkannya, ya. Data-data penting misalnya yang terjadi kerusakan, ya. Jadi, sesempurna yang kita bisa lakukan, ya. Nah, dalam pemulihan bencana itu kita tentu saja kan mengembalikan backup. Maka ada replikasi di sana, ya. Replikasi ada dua model, ya. Disebut dengan model replikasi sincronus dan ada yang asinkronus, ya. Begitu. Apa sih replikasi asinkronus, ya. Ya, bukan asinkronus. Aplikasi sincronus, replikasi sincronus, ya. Itu membuatkan, membuat terjadi pertukaran data secara real time. Nah, asinkronus itu real time, ya. Jadi, recovery-nya jadi lebih konsisten, lengkap dalam semua jangka waktu. Sedangkan kalau asinkronus, ya. Pertukaran datanya secara buffering. Kadang-kadang secara real time itu juga memberatkan koneksi, ya. Maka bisa menggunakan secara buffering, ya. Jadi, efektif penggunaan sistemnya masih kita bisa lakukan untuk yang lain sistemnya, ya. Tipe replikasi bisa database-database, host-to-host, atau disk-to-disk, ya. Database-to-disk, host-to-host, kalau host-to-host itu benar-benar host-nya pindah semuanya. Kalau disk berdasarkan disk, harddisk-nya, ya. Database, cuma database saja yang direplikasi, ya. Nah, itu terkait dengan kemulihan jaringan. Nah, bagian yang terakhir, ya. Mengembangkan service level agreement, ya. Atau LSA. Service level agreement ini, ya. Ini juga terkait dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi, ini berhubungan dengan auditing system, ya. Lainan audit ini harus kita bikin SLR-nya untuk orang, karena ini akan mengganggu dia, ya. Itu akan mengganggu dia. Terus audit, misalnya menggunakan aplikasi Nmap di sini, misalnya, ya. Di kali Linux, Anda bisa temukan ini, ya. Asik ini, ya, gitu. Coba ya, nanti coba Nmap. Proses audit ini juga kita harus beritahukan, gitu, ya. Nmap sendiri ada dua, yang CLI, ada juga GUI, ya, gitu. Jadi, bisa di-install dua-duanya, enak yang mana kamu, ya. Kalau orang yang terbiasa di server, mereka biasanya pakai yang CLI. Biasanya lebih cepat, ya. Parameternya kita bisa buka, biasa melakukan programming, gitu, ya. Tapi kalau mau senang-senang aja, gitu, kita pakai yang, pakai GOI-nya, ya, gitu, ya. Nah, kalau pakai SLI, ya, cukup flag-nya apa yang dibutuhkan, lalu kemudian target-nya di mana, ya. Lakukan Nmap, ya. Bisa untuk mencari host, ya, bisa untuk beberapa teknik scanning, ya. Dan di sini ada flag-flag yang kita bisa pasang, ya, penggunaannya, ya. Untuk apa, dan contoh penggunaannya seperti apa, ya, gitu. Untuk scanning, bisa pakai beberapa yang di atas tabel ini, ya. Untuk pencarian satu host, bisa cari pakai tabel yang ada di bawah, ya. Kita juga bisa melakukan scanning spesifikasi report yang ada, yang terhubung di dalam suatu IP address, misalnya. Bahkan kita bisa membaca service OS yang dipakai, ya. Lalu, waktu kami melakukan pemeriksaan ke salah satu instansi pemerintahan, itu kita bikin kayak begini, gitu. Kita bikin otomatisasi, ya. Jadi, kita hanya butuh flash disk, ya. Kalau flash disk kita tancap, gitu, dia langsung autoran dan langsung mengumpulkan semua yang ada di komputer itu, ya. Langsung kita taruh di dalam satu database, ya. Itu sebenarnya hacking, ya. Makanya hati-hati itu kalau ada orang datang nyolok-nyolok card disk, ya, nyolok-nyolok flash disk. Ya, sekarang flash disk makin kecil, ya. Makan SD card itu, ya, teknologinya sama, ya. Makin tipis, makin kecil, tapi lebih besar isinya, gitu. Jadi flash disk itu dulu, ya, saya mau meriksa itu tinggal colokin, auto run, tunggu sebentar, nanti selesai, cabut, udah. Eh, nggak usah buka-buka MS SIS, gitu, di Windows. Tidak usah buka-buka, apa namanya, kontrol panel, sistem, dan seterusnya. Ya, udah langsung otomatis-otomatis aja. Sebentar. Baik, jadi itu bisa juga untuk melakukan timing dan performa, ya, begitu, ya, untuk melihat performa kinerja, ya, dari suatu sistem, ya. Itu ada paranoid, IDS, evasion, jadi dia bisa berfungsi sebagai intrusion detection system juga, ya, gitu. Kemudian bisa melihat skrip-skrip apa yang berjalan, ya. Contoh Nmap ini untuk melihat port, ya. Port apa yang dibuka di OK Zone, ya, kita melihat OK Zone di sini, ya. Nah, intinya adalah, ya, pada saat kita melakukan auditing, ya, entah itu pakai Nmap atau apa, gitu, ya. Nmap itu salah satu contoh aja, ya, gitu. Ada tiga kategori yang kita lakukan audit, ya. Pertama audit terhadap hak akses, yang disebut dengan privilege audit, ya. Jadi kita melakukan auditing itu kepada siapa? Kepada orang-orang, ya. Hak-hak istimewa orang, ya. Kalau kita mah harus paranoid aja, ya, orang itu kasih yang terkecil, ya, dulu, gitu. Jangan yang besar-besar dulu, karena bahaya kalau dia tidak memahami kapasitas dia sendiri, gitu. Ya, karena user itu kadang-kadang agak ceroboh, gitu, ya. Yang kedua audit terhadap penggunaan sumber daya, ya, penggunaan sumber daya. Melihat sumber daya apa yang paling banyak digunakan. Ya, aneh enggak proses penggunaannya? Ada anomali enggak, ya, di dalam proses penggunaan-penggunaan, gitu, ya. Itu, ya, penggunaan sumber daya, ya, misalnya, itu yang disebut dengan usage audit, ya. Terus juga audit terhadap eskalasi, ya. Eskalasi suatu kejadian, ya. Apa itu eskalasi, ya. Eskalasi itu pertambahan, ya, volume, ya, kejadian. Ya, kejadian-kejadian, apa namanya, biasanya kan, Suatu serangan itu tuh eskalasinya seperti apa, ya, itu bahasanya seperti itu, ya. Dia menyerang terus, gitu, ya, dalam periode tertentu, gitu, eskalasinya besar atau tidak, ya. Eskalasi misalnya suatu penggunaan, penggunaan suatu port, misalnya. Ya, eskalasi suatu pemindahan data, ya, misalnya. Jadi, eskalasi-eskalasi yang kita lihat, ya, pola-polanya kita lihat, ya. Dan tentu saja kita batasi, ya, gitu, kalau untuk orang-orang yang tidak dibutuhkan, ya. Nah, kemudian setelah mengetahui pola-pola untuk mengulakan audit keamanan jaringan, ya, ya, kita bisa mengaplikasikan tools tersebut, ya. Jadi, pola audit kita akan mengikuti tools. Dan kemudian apa-apa yang dilakukan di dalam itu, di dalam proses audit itu, kita susun di dalam dokumen, ya, dokumen itulah yang namanya dokumen SLA yang isinya tentang audit, ya, mekanisme audit, ya. Jadi, itu yang, apa namanya, proses-proses itu yang kita lakukan, ya. Jadi, saya waktu itu pernah bikin dokumen, gitu, ya, proses auditing itu yang dilakukan ini impact-nya apa, kita dapat datanya apa, ya. Nah, itu kita kasih tahu kepada user, ya. Bahwa kita akan mengambil apa. Karena biasanya user itu takut, tuh, kalau biar kita tidak ngasih tahu lebih dulu. Ini mau ngambil apa, nih, gitu. Karena di komputernya banyak rahasia pribadi juga, biasanya begitu. Ya, nah, itu dengan adanya dokumen SLA, maka kita membuat komunikasi kita lebih lancar dengan user, sehingga pada saat waktu pemeriksaan, ya, keamanan mereka tidak defense, ya, tidak masuk, tidak memberikan laptopnya, tidak memberikan tabletnya, ya, menyembunyikan datanya. Nah, ini rusak, nih, Wak, ini, lah, gitu, lah, ya. Jadi, itulah kira-kira materi yang saya sampaikan hari ini, ya. Nah, gitu, ya. Jadi, tiga materi yang berhubungan dengan empat, ya, keamanan, ya, tentang keamanan. Sampai sini ada pertanyaan, ya. Jadi, tugas selanjutnya, ya, nanti kalian masuk ke kelas, ya, lalu kerjakan, di situ ada beberapa modul-modul juga, ya. Jadi, apa yang saya sampaikan itu ada modulnya di sana, ya. Nanti modulnya bisa dicek, ya, tonton videonya, ya, untuk memanfaatkan kali Linux, misalnya, gitu, ya. Lalu kemudian jangan lupa quiznya, ya. Jadi, quiznya nanti dikerjakan, lalu dikumpulkan, ya. Atau ada yang sudah selesai semua, nih, ya, quiznya. Sampai yang terakhir, ya. Bagus kalau sudah selesai, ya. Oke, jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan hari ini, ya. Saya agak cepat, ya, biasanya saya turunkan dari modul, nih, penjelasannya. Tapi karena saya lagi ada loka karya, maka saya selesaikan dulu, ya. Saya kembali ke loka karya dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Yang belum absen, silakan absen. Ya. Yang sudah absen. Yang sudah...